Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali lagi di Q&A bersama Coach Nakoy Nah hari ini udah masuk lagi nih pertanyaan dari Instagram Dari Yati, dia di Surabaya nih Dia bertanya nih Coach Kenapa sih saya selalu merasa gagal ketika ingin memasuki kehubungan yang jenjang serius gitu Coach Silahkan dijawab Coach Ya terima kasih Yati atau Mbak Yati di Surabaya ya Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bicara dalam hal ini memang ringan-ringan berat ini ya Pertanyaannya adalah kenapa saya selalu gagal ketika membangun hubungan serius dengan seorang laki-laki Mungkin kayak gitu ya Mbak Yati ya Mungkin penafsiran saya Nah di dalam second wordness ada satu hal yang disebut dengan belief system Belief system adalah keyakinan yang sudah mendarat daging Dan Anda pun meyakininya seolah-olah itu benar terjadi Oke dalam kasus ini Mbak Yati merasa bahwa setiap saya melakukan atau hubungan saya serius untuk kejujian pernikahan selalu gagal Mungkin tidak hanya sekali kelihatannya Mbak Yati telah mengalaminya Satu hal yang kita bisa mulai coba dalam seven wordness adalah Cobalah rubah belief system Mbak Yati di dalam hati Mbak Karena ini bagaikan listrik ya Akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi ornamen tubuh kita Yang kemudian disebut vibrasi Coba di bedah dalam hal ini Mbak Yati boleh ambil kertas Dan tolong tulis Tentang yang namanya belief system Mbak Yang lama dan yang baru Bukan yang salah dan yang benar ya Tapi yang lama dan yang baru Yang lama misalnya Saya ingin contohkan kepada Mbak Memang tidak dalam hal cinta atau rumah tangga ya Ada teman saya dalam bisnis Selalu gagal terus Sampai kemudian Saya minta dia untuk menuliskan belief system di kertas Belief system lama dia Dibagi dua Selama dia dia tulis seperti ini Setiap usaha saya selalu gagal Setiap usaha baru saya selalu gagal Usaha baru saya selalu gagal Dan betul sudah lebih dari lima tahun Setiap dia buka usaha baru selalu gagal Gagal dan gagal dan gagal Maka dia semakin percaya memang Memang sulit gitu ya Terus apa yang saya minta kepada teman saya ini Dia saya minta untuk menulis belief system baru di kolom yang baru Kalimatnya adalah Setiap usaha saya selalu berhasil Setiap usaha baru saya selalu berhasil Menarik Walaupun tulisan ini tulisan biasa oleh dia Tapi ternyata berpengaruh ke dalam kehidupan dia Tidak lebih dari tiga tahun Teman saya ini sekarang kembali menjadi seorang pengusaha di dalam properti Pada saat belief systemnya diperbaiki Nah dalam hal ini Mbak Yanti Ada banyak orang membangun relationship Membangun ya hubungan yang lebih serius dengan pasangan Tapi belief systemnya masih belief system yang lama Nanti dia akan mengkhianati saya Nanti dia akan menurut saya terluka Nah banyak sekali belief system yang lama Yang salah yang harus dibuang jauh-jauh Maka hari ini tolong Mbak ambil kertas dan buatlah belief system lama Dan belief system baru tentang tinjang pernikahan Mbak Mbak boleh tulis misalnya Saya kurang percaya diri ketika menjelang pernikahan Karena itu sering terjadi Atau mungkin ya saya tidak yakin dengan calon pasangan saya Mbak tulis aja Keluarkan aja belief system yang lama Kemudian Mbak tulis belief system baru di kolom sebelahnya Saya bisa ya ke jejang pernikahan ya Calon suami saya orang baik Terus aja yang baik-baik yang hebat-hebat Dan itu akan membentuk belief system baru Mudah tinggal bagaimana Anda memulainya Karena kalau ini ibaratnya kayak handphone Mbak Yanti Handphone sekeren apapun Kalau gak ada sinyalnya percuma aja Nah secantik apapun Sekeren apapun Kalau belief systemnya buruk terhadap hubungan Maka ini akan terjadi pengulangan yang sama Dan diulang-ulang Demikian ya Mbak Yanti Terima kasih sudah bertanya di IG Nakoy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax